PEMBICARA 1 Udah diberondong abis aja, jadi pada bergelimpangan ada yang lari, ada yang mati-mati disitu yang lungkap terjatuh Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Pemirsa ingatan kolektif publik bangsa ini relatif pendek dan terbatas Tragedi di masa silam begitu mudah terlupakan Para aktor penindas terlewaskan Karena banyaknya rentetan peristiwa dan menguapnya energi untuk bertanya dan mempersoalkan Penguasa pun, seperti tanpa beban, tak tertuntut untuk meluruskan kekeliruan Dan melenggang tanpa sedikit pun merasa bersalah Malam ini, saya mengajak Anda untuk berjuang melawan lupa Dengan memutar kembali memori tentang tiga noktah buram sejarah bangsa Tiga tragedi ini melambangkan arogansi kekuasaan di mata lalu yang lalim dan melindas Juga arogansi kekuasaan di masa kini Yang membiarkan tragedi itu menguap dari memori publik Tanpa pertanggung jawaban sepatutnya Inilah Mata Najwa, melawan lupa Pemirsa kejahatan kemanusiaan yang mencoreng nama negeri ini terjadi di bulan Mei tahun 1998 Krisis ekonomi yang menghimpit mendorong terjadinya kerusuhan dan penjarahan massal Saat itu korban banyak berjatuhan dari kalangan etnis Tionghoa Untuk melawan lupa, saya undang Iwan Firman Salah satu korban pembakaran oleh massa ketika itu Selamat malam Pak Iwan Selamat malam Mbak Gimana kabarnya Pak Iwan? Baik, baik saja Sudah jauh membaik? Ya, sudah jauh membaik Pak Iwan, apa yang Pak Iwan ingat peristiwa pada bulan Mei 1998 itu? Apa persisnya yang menimpa Pak Iwan? Ya, pada saat itu kan kebetulan Aku lagi pagi harinya itu aku menuju ke Bekasi Maksudnya kan suruh menagi-menagi itu Ada satu kelompok di daerah Keranji ya Onok Keranji itu Tiba-tiba ada satu kelompok ingin menghadang motor saya Kemudian saya menghindar Setelah itu saya lihat lagi kok dalam perjalanan Tiba-tiba ada satu kelompok lagi Tidak berapa jauh dari mereka yang tadi itu Terus dia menghadang motor saya itu Kemudian saya menghindar lagi Jadi ada berapa kali penghadangan dan Pak Iwan? Kurang lebih ada 6 kali 6 kali? Iya Terus yang ke-7 kali tepatnya di depan S-Time Poncoli itu Ternyata ada satu kelompok Kayaknya di situ artisnya juga berasa enggak enak Wah, dalam hati, dalam batin Bakalan celaka ini Terima kasih telah menonton!